Karena di Cina itu anti-aplikasi luar negeri seperti Facebook, IG, itu di sini itu diblokir pemerintah Cina. Saya sendiri nggak bisa akses kalau saya tidak menghidupkan EPN, saya tidak menghidupkan EPN. Di Cina itu hanya pakai aplikasi QQ, Baidu, sama TikTok, sama WeChat ya. Nah, sedangkan Pi Network itu di negara Cina itu sudah 100% diterima. Nah, disitulah saya yakin 100% bahwa Pi Network itu proyeknya luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BTTRLF. Oke, mari kita lanjut. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu siapa itu Mbak Berli, Mbak Berli adalah salah satu anggota grup Facebook pioner Indonesia dan salah satu pioner juga yang aktif menginformasikan perkembangan Pi Network di Cina. Karena kebetulan beliau bekerja di Cina dan tahu betul perkembangan Pi Network di negara itu. Mbak Berli juga memilih akun Facebook Pi News TV yang juga aktif berbagi informasi sebetar Pi di Cina. Kalau saya pribadi sangat pendukung sepak terjang Mbak Berli karena memang kenyataannya di Cina berkembangan Pi Network sangat besar dan juga Cina cukup ketat dengan aplikasi di luar buatan mereka sendiri. di kelanjutan dari video Mbak Berli yang awal tadi, silahkan ditonton sendiri. Dan saya enggak segan-segan buat benar-benar memperjuangkan dalam arti memberikan informasi akurat dari WeChat, Baidu, QQ ke khususnya komunitas Indonesia, PNP Indonesia yang berpikir positif, yang menginginkan informasi dari saya. Walaupun saya penuh tantangan, penuh hujatan ya, dari pertama saya kasih informasi, saya diserang sama Bebek Dungu. Bahkan akun-akun saya ingin dilenyapkan sama mereka dan mereka tidak segan-segan sampai menghina pekerjaan saya sebagai babu tapi saya tetap optimis karena mereka kan hanya tahu info-info hoax gitu. Mereka hanya suka dengan info, tidak melihat keberadaan yang sebenarnya. Dan saya melihat keberadaan yang sebenarnya makanya saya berani untuk apa ya, untuk benar-benar memberitahu, menginformasikan gitu. Jadi itu hanya sebagai apa ya, sebagai secara logikanya saja gitu. Kalau negara Cina sudah menerima ini gitu, itu artinya saya sudah enggak bisa ngomong lagi, udah luar biasa banget Pai Network itu gitu. Ini saya di Cina ya. Jadi jangan ragu-ragu karena semua ini melalui proses, kita ikuti aja prosesnya, mudah-mudahan Desember jadi open minor dan saya yakin proyek ini enggak akan gagal. Ya karena yang seperti yang sudah saya jelaskan, kalau negara Cina itu sudah, ibaratnya sudah menerima, ya sudah. Kita Indonesia itu cuma tinggal mengikuti aja kok. Apalagi ibaratnya kasar ngomongnya gini loh, saya tuh holder ya. Jadi token-token Indonesia pun saya pun mendukung, saya pun beli. Ini saya sebutin aja. Saya hold token asik punya Mas Anang. Saya hold WSPP punya Bang Alfian. Saya hold, saya banyak keluar modal, bukan cuma sedikit ya. Saya mendukung, bukan berarti saya menjelekkan gitu. Nah kenapa saya sangat ambisius dengan Pai Network ini? Karena memang Pai Network ini masuk web 3. Terus dunia loh, bayangkan dunia. Bukan hanya Cina aja. Dunia mengakui Pai Network ini gitu. Jadi apalagi yang mesti kita raguin. Bener nggak? Jadi kalau bebek-bebek Dungu tuh bilang, sekamlah inilah itulah, itu kebodohan mereka sendiri. Dungu mereka, mereka pelihara sendiri gitu. Mereka yang bodoh gitu. Mereka kasar ngomongnya, baru maju selangkah, tapi core-corenya udah selangit, kayak sok tau gitu. Padahal sebenarnya bodoh. Yang Dungu tuh mereka, bukan kita pioner yang Dungu. Justru kita pioner tuh orang yang cerdas. Jadi jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh bebek Dungu. Tetap fokus, nggak usah terlalu percaya omongan bebek Dungu, nggak usah oleng kiri kanan, yang penting kita fokus. Kita tunggu sampai proses, sampai benar-benar jaringan utama dibuka. Udah gitu aja ya. Walaupun saya penuh serangan oleh bebek Dungu, bebek Dungu, bebek Dungu. Yaudah, biarin aja. Yang penting niat saya, tulus, ikhlas. Saya tidak mengharapkan apapun. Yang penting, saya berharap kita bisa sukses semua di PAN Network. Jangan terpengaruh, itu aja intinya. Bye-bye, selamat malam. Karena disini udah malam ya. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Open MyNet nanti. Kalaupun harga bebek Dungu tidak sesuai GCV, berapapun saya syukuri, karena saya yakin CoinBee pasti ada harganya. Dan yang paling penting, CoinBee bukan hanya di Indonesia atau China, tapi proyek bersama. Proyek global yang diikuti lebih dari 200 negara dan beranggotakan lebih dari 35 juta penambang di seluruh dunia. Salam betir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax